Sebelumnya kerja atau gimana? Awalnya ayahnya kerja, terus perusahaannya itu udah collab. Otaknya diputer, mau apa ya kita gitu. Coba ya. Oke saudara-saudariku, balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini gue lagi pengen bikin konten nyusup, nyobain usaha subscriber. Ini udah episode 10 kalau nggak salah. Dan ini gue sedang menuju Pamulang. Jadi ada subscriber gue dan followers Instagram gue. Dia nge-DM gue, minta didatengin usahanya. Dia itu membuka usaha Bakso Malang kalau nggak salah. Dan namanya itu Bakso Malang Marco. Otaknya di depan Pamulang Regency. Jadi ini dia baru buka usaha itu satu setengah bulan. Dan katanya dia susah banget menemukan pembeli. Ya kondisi juga lagi kayak gini sih. Di masa pandemi gitu loh. Dan mudah-mudahan setelah gue datang ke sana, semakin dikenal usahanya dan semakin laris. Nah itulah tujuan utama gue membuat konten nyusup ini. Dan bagi kalian yang usahanya mau gue datengin, bisa langsung aja komen di bawah. Usahanya apa, jualan apa, terus kontak person-nya apa, Instagram-nya apa gitu. UMKM ya, dan harus kalian yang jaga. Bentar lagi udah mau nyampe ini ya, ini udah dekat Bintaro. Tapi sebelum nyampe, bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau komen, ya seperti yang tadi gue bilang, langsung aja komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau tidak suka, bisa dislike. Yuk, capcus. Sudah mau nyampe. Ini kita sudah di dekat Pamulang Regency. Ini gue nggak tau jalan apa. Kisaran 5 menit lagi. Di peta sih mau nyampe, guys. Jujur, ini adalah pertama kali gue ke daerah Pamulang. Pernah lah sekali dua kali, cuman kalau masuk-masuk ke gang-gang kayak gini, ini baru pertama kali. Jadi ini dia restorannya. Ya, jadi kita sudah sampai. Ini letaknya pas banget di depannya Pamulang Regency. Nah, itu dia bakso malangnya, bakso malang Marco. Kita langsung aja ke sana. Teg-tegan saja. Teg-tegan sekali. Misi. Halo. Kayak mimpi. Kayak mimpi. Kayak mimpi. Ini dengan ibu siapa? Iqvina. Iqvina. Ini bapaknya? Bapak. Komar. Komar. Soami istri? Oh, Marco ini dari.. Komar di balik ya, jadi keren. Komar jadi Marco. Ini jual apa sih? Bakso malang. Bakso malang gitu. Ibu asli malang atau gimana? Nggak, nggak. Nggak ada yang asli malang? Nggak ada. Ini buka dari tahun berapa? Baru sebulan setengah ini. Baru satu setengah bulan? Iya. Dibuka di masa pandemi seperti ini? Iya bener. Cukup berani sih ibu. Emang kenapa alasannya buka? Sebelumnya kerja atau gimana? Awalnya ayahnya kerja di satu perusahaan. Terus perusahaan itu udah collect. Gara-gara covid ini? Oke. Jadi harus mengundurkan diri. Korban PHK lah ya? Korban PHK. Terus ya.. Otaknya diputer mau apa ya kita gitu. Awalnya bener-bener nggak bisa bikin bakso. Ada rekomen dari tetangga. Dia orang malang. Dia jari? Belajarnya bener. Oh terus belum memberanikan diri? Sebulan lah. Cuma sebulan ngebut. Hahaha. Ini ibu emang rumahnya di sini? Iya di dalam. Di dalam. Terus gimana bu? Respon orang-orang ini? Maksudnya ini baru kan? Iya. Belum banyak yang tahu ya. Belum banyak yang tahu ya. Cuman orang-orang kesini udah nyoba? Sudah. Ya mudah-mudahan dengan video ini, Kalian pada tahu dan.. Yang rumahnya daerah Regency harus banget cobain nih. Iya. Saya belum coba juga sih rasanya seperti apa. Ini gue bakal review sejujur-jujurnya ya bu ya? Iya bener bener. Ibu tahu saya dari mana sih? Dari Instagram kah? Youtube nggak ya? Youtube mah ikutin. Youtube ikutin juga? Oke. Dari pas kapan Youtube? Ada.. Kebetulan ada customer yang kemari. Terus dia review ini. Ini enak bu, coba deh. Ini sama Koko Felix. Itu namanya anak buluner. Oh gitu. Terus aku coba ikutin gitu. Boleh juga. Yaudah ini saya cobain deh bu ya. Satu porsi harga berapa sih? Satu porsi komplit itu Rp 7.000. Rp 17.000. Ini ada apaan aja nih? Saya mau lihat dulu bu. Boleh dikeluarin nggak? Baso besar. Baso besar, baso kecil. Terus ini loh? Tahu. Siomai. Siomai. Baso goreng. Terus ada mie-nya ya. Oh ini nih yang udah direbus nih? Iya. Yaudah bu. Bikinin saya satu ya bu? Siap. Biasa ini sehari laku berapa bungkus bu? Nggak tentu om. Rata-rata paling 20 sampai. 20 mangkok. Selalu abis nggak? Nggak juga. Nggak juga? Nggak selalu abis. Nggak tahu bagaimana aku merasa. Nggak tahu bagaimana aku merasa. Bikinin saya pada hari itu. Oke ini udah jadi. Disediakan oleh ibu. Satu mangkok bakso malang. Lengkap ya bu ya? Komplit. Bakso marko. Alias komar. Nah ini isiannya bakso goreng. Terus ada mie, tahu, somai. Bakso besar, bakso halus, dan pangsit, risol. Sebelum saya racik, saya mau cobain dulu kuahnya seperti apa sih rasanya. Coba ya. Enak. Gempak. Enak. Harus enak. Hmm. Kaldu sapinya berasa banget bu. Dan gurihnya pas. Udah berapa lama bu tinggal di sini bu? Dari ini sih udah lama. Tapi masih di sini. Area pamulang sini? Iya. Dari 1980. Tahun 1980? Iya. Wow. Ibu tadinya sebelum buka ini ibu rumah tangga? Iya. Jadi suami saja yang bekerja? Iya. Wah, pengaruh banget ya. Jadinya emang harus muter otak banget tuh. Ketika suami dipecat. Oh my God. Tama lagi kondisi kayak gini ya bu ya. Saya mau kasih sambalnya. Boleh bu dituang? Boleh, boleh. Yakin? Yakin. Pedas gak bu? Pedas. Nama bihun coy. Bu ini kan biasanya hari Sabtu ribur. So, hari Jumat ribur. Ini dia sengaja buka. Demi saya. Bukannya setiap hari kecuali dari Jumat? Iya. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 9. Sekarang. Kalau dikisihkan kalau habis ya kita tutup apa lagi. Berarti sering habis juga nih. Ah, bukan-bukan. Nih saya mau coba basonya. Basonya terlihat ya halus sekali. Ini baso kecilnya sih. Coba. Baso besar ya. Enak bu. Kalau saya gak tahu ibu baru belajar. Baru belajar. Baru belajar bener ya? Ini enak banget. Ini gak kelihatan baru belajar bu. Basonya. Masyal, makasih. Ngembut ibu apa bapak? Saya. Iya bareng-bareng lah. Dagingnya berasa banget. Gak kebanyakan tepung. Dan teksturnya gue suka. Dia tinggal garing gitu. Dan daging banget sih. Enak bu. Ini somainya. Somainya juga bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri ya? Semuanya bikin sendiri ya? Somainya juga enak juga. Ini somainya apa bu? Ayem. Ayem. Baso gorengnya. Makan enak enak sama. Ini walaupun saya udah masukin sambal atau gimana. Kalunya itu berasa. Ibu enak berapa? Tiga. Tiga. Paling gede umur? 15 tahun. Oke ini sambil ibunya nyiapin minum buat saya. Karena emang gak ada karyawan. Jadi ibunya menyiapkan sendiri. Ada es nyutup gitu. Mau disiapin. Ini gue lanjut aja makan ya. Disini yang gue suka juga. Ini kuahnya juga gak berminyak ya. Bener-bener clear banget. Ini kayak ada semacam pangsit. Sama sih. Dia pake kulit pangsit juga. Cuman bentuknya aja beda ya. Dibikin kayak risol gitu. Hmm. Ini gue akuin sih. Walaupun bisnisnya baru. Dan baru banget belajar bikin bakso ini. Rasanya mantra dan gak main-main sih. No bravely. Enak banget ini. Lagi bakso nya gue suka banget. Kita coba tahunya sekarang. Dia pake toklat gitu. Dan di dalamnya dikasih bakso lagi ya. Dagingnya. Minum ya air jeruk. Murni ya Bu ya. Segar banget. Ini saya udah habisin. Iya. Jadi kesimpulannya ini menurut saya enak sih. Ini gak seperti baru belajar Bu. Ini udah enak. Kuahnya, kaldunya berasa. Dan gak kebanyakan minyak. Terus. Bakso nya daging banget. Terus segala somai. Faksitnya juga enak. Jadi kalo kalian yang daerah Pamulang. Wajib nyoba nih. Bakso Malang Marko. Alamatnya dimana Bu? Alamat lebih lengkap. Jalan Haji. Reak. Pamulang Regensi. Kalo mau beli via ojek online juga ada ya? Online. Namanya apa di online? Marco juga. Marco juga. Bakso Malang Marko. Ntar alamat lebih lengkap dan info lebih lengkap. Ada di kolom deskripsi. Instagramnya ada ke si Bu? Ada. Apa Instagramnya Bu? Basso Malang Marko. Basso Malang Marko. Dan sekian dulu lah review gue tentang Basso Malang Marko ini. Terima kasih banget Bu. Makasih. Sukses terus buat usahanya. Semoga setelah video ini makin dikenal dan makin laris. Amin. Amin. Dan makin berkembang usahanya. Amin. Mohon maaf juga kalo ada kata-kata salah. Ya gak, gak, gak. Yaudah, sekian dulu vlog gue. Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan follow Instagram gue juga anak titik kuliner. Akhir kata jangan lupa makan. Bye bye. 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 Bye bye.